Halo Pak Yu dan teman-teman yang menonton Perkenalkan nama saya Joseph Barunya Wijaya Dari jurusan Informatika Dengan NIM 51 Jadi video kali ini saya buat Untuk sebagai laporan Mata kuliah e-commerce Tentang 30 days plan yang telah saya jalani Atau saya lakukan Jadi untuk Bisnis yang bekerja sama dengan saya Yaitu Papa Joe's Frozen Food Papa Joe's Frozen Food ini adalah Sebuah toko Toko online yang menjual Makanan-makanan dari Papa Joe Dalam bentuk frozen Jadi itu adalah beserta singkatnya Serta secara singkat Untuk perencanaan dan eksekusi yang telah Saya buat untuk 30 hari itu Yaitu yang minggu pertama Saya tidak bisa melakukan banyak hal Karena ada kegiatan kepanitiaan di kampus Jadi saya tidak bisa melakukan banyak hal Untuk minggu keduanya Saya berfokus untuk dalam pembuatan toko online Baik itu dari Perizinan Biodata-biodata yang harus saya isi Serta dalam mempercantik toko Dan mengeluarkan upload foto-foto produk Dari toko online tersebut Fokus utama saya Selain memperindah Juga mulai mempelajari Beberapa-beberapa fitur-fitur Yang ditawarkan oleh platform e-commerce tersebut Sementara Untuk dua minggu terakhirnya Saya Berfokus untuk Tetap Menggunakan fitur-fitur Marketing yang ada Serta melakukan penjualan produk Untuk evaluasi dari Toko yang saya buat secara quantitatif Dalam penuh waktu 30 hari tersebut Saya mengalami tantangan yang cukup signifikan Karena selama 30 hari tersebut Saya tidak menerima pesanan Dan situasi ini membuat saya kesulitan Dalam menghitung rata-rata Penjualan perpesanan Karena tidak adanya transaksi yang masuk Meskipun telah menerapkan Berbagai fitur promosi Seperti Tokopedia Ads Dan Voucher Discount Hasilnya tetap tidak ada Atau kurang memuaskan menurut saya Karena Tidak adanya peningkatan Penjualan sesuai ekspektasi Yang saya harapkan Meskipun Upaya marketing tersebut Akhirnya Membantu saya dalam meningkatkan Kunjungan produk Ke toko online yang saya buat Namun hal tersebut Tidak disilifikan Dan Tidak adanya juga transaksi yang terjadi Sehingga Dari kejadian ini Memberikan saya gambaran Tentang hal-hal apa saja yang perlu diatasi Untuk meningkatkan Keefektivitas Keefektivitasan Penjualan di masa mendatang Nah untuk evaluasi secara Kualitatif Kalau secara kualitatif Tidak bisa Karena Tidak terjadi Transaksi penjualan Yang membuat kondisi ini Tidak bisa Dianalisis Dengan Aspek-aspek kualitatif Karena tidak adanya data konkret Yang dapat dijadikan Dasar evaluasi Nah untuk evaluasi secara pribadi Menurut saya Dalam hal return on investment Dan return on advertising spend Dapat disimpulkan bahwa Serta toko saya Dalam kondisi finansial yang netral Karena tidak mengalami kerugian Maupun keuntungan Jadi Tidak adanya kerugian itu Karena Meskipun Saya sudah menggunakan Fitur marketing Marketing Seperti toko Tidak adzan voucher Discon Itu tidak ada Penggunaan dana Atau pemotongan dana Sedangkan tidak ada keuntungan Karena tidak ada pancak Yang terjadi Serta Perlu lebih diperhatikan lagi Dalam strategi permasaran Agar dapat meningkatkan Konversi pelanggan Dan memastikan bahwa Investasi dapat memberikan Hasil yang lebih positif Kedepannya Nah kesimpulan yang saya dapat Setelah menjelankan Kerti display ini Yaitu saya Lihat bahwa Tujuan pendirian Toko e-commerce Saya itu Cukup tercapai Pertama Karena Pertama Fokus utama saya itu adalah Untuk Melaunching Atau membuat Toko online ini Serta Mempersiapkan Toko online ini Untuk depannya Jika saya Lebih Renggang Saya dapat Lebih fokus Dalam Pengembangan Serta Melakukan Perjualan Di toko ini Karena Serta Jika dilihat dari yang kemarin Itu Menurut saya Saya sendiri juga Kurang mendalami Atau fokus Dalam Menjalankan Bisnis Toko online Di Tokopedia Ini Juga Setelah Memahukan Tokopedia Ads Mempelajari Dan memahami Penggunaan Penggunaan Fitur-fitur Yang ada Ini Pemahaman Saya Pemahaman Saya Sendiri Makin Baik Dan Memberikan Saya penambahan Ilmu Dalam Bagaimana Secara Penggunaannya Dan Terjauh ini Saya merasa Saya berhasil Membangun Dasar yang Solid Untuk Toko online Saya Dan Sambil Efektif Memperkenalkan Dan Untuk Perdepannya Nanti Lebih Dimajukan Lagi Dalam Penjualannya Berikut Saya akan Menunjukkan Template 30 days Plain Yang telah Saya Buat Ini Dalam Page Pertamanya Ini Ada General Info Yaitu Jadi Nama Bisnis Tipe Bisnis Market Placenya Barang Jual Sama Market Plending Nah Disini Seperti Yang Saya Lihat Di Minggu Pertama Saya Tidak Melakukan Apa Apa Karena Ada Owic Owic Ini Kegiatan Organisasi Di Kampus Terus Seperti Yang Ini Saya Mulai Mendaftarkan Tokopedia Menganalisis Pasar Melakukan Posting Terus Kemudian Memastikan Jumlah Produk Apakah Sudah Siap Terus Untuk Berikut-berikut Ini Sudah Mulai Melakukan Perinjuan Pesanan Semang Analisa Menjawab Chat Tadi Pelanggan Secara Responsive Ini Tidak Dibuat Terlalu Lama Pelanggan Menunggu Saat Melakukan Chat Nah Setelah Semua Ini Saya Lakukan Serta Menambah Menambahkan Dalam Ini Pengimplementasian Fitur-fitur Marketing Yang Ada Di Platform Tokopedia Jadi Sekian Presentasi Dari Dari Ben 分 Serial Seper laber Dari Mer Sab legacy B Break